Tentu saya datang ke kantor DPP PD Perjuangan di Jalan Dipologoro, Jakarta Pusat, Menteng. Dan saya bertemu dengan sahabat saya, Wakil Sekjen DPP Bidang Internal, Mas Utut Adianto. Dan juga belakangan ada Pak Bidang Tochen, dan saya di situ seperti tadi mengembalikan kartu anggota PDI Perjuangan. Dan saya pamit baik-baik dan saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan sama Ibu Mega, Mas Hasta untuk selama ini berkarir politik di PDI Perjuangan. Saya jelaskan, saya dua periode menjadi pengurus partai di DPD, DPD itu Dewan Perwakilan Daerah di Jawa Barat. Kemudian saya dua kali menjadi ketua Dewan Pimpinan Pusat. Kemudian juga saya membentuk membangun Taruna Merah Putih, itu adalah saya pemudanya PDI, saya memimpin Taruna Merah Putih dari awal berdiri 2008 sampai 2023. Kita punya cukup banyak kader yang DPR RI, DPR RI tingkat 1, tingkat 2, kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia. Dan saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan kami selama ada di PDI Perjuangan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan selama ini. Alasan keluarnya kenapa kan berprestasi di PDI-IP, dibesarkan juga oleh PDI-IP? Ya, saya sudah jelaskan, di TV One juga sudah, di beberapa TV yang sudah memancara kami, di beberapa tempat konsisten, alasannya saya mengikuti pilihan langkah politik Bapak Jokowi. Karena menurut saya ini adalah situasi yang memang saya harus memilih. Memilih, ya kita tentu hal yang penting, saya sudah konsultasi dengan keluarga, konsultasi juga dengan orang tua saya, ngobrol juga dengan teman-teman konsultan politik, ngobrol juga dengan kader-kader kami, ya cukup banyak yang saya ajak ngomong, ya kader-kader. Dan juga teman-teman dari berbagai kalangan, ya, yang saya ajak ngobrol untuk minta pendapatnya masing-masing. Apa tanggapan dari ayah pada saat itu? Karena kan ayahnya Bang Ara ini yang salah satu membesarkan PDI-IP juga. Dan Bang Ara memutuskan untuk memilih keluar. Saya, tangkapannya kurang lebih sama seperti yang di Instagram saya ini, pasti ada pro-kontra. Dan itu wajar, manusiawi. Waktu saya itu pamit, Senin lalu, ya, Senin kurang lebih 9 hari lalu, ya, 10 hari lalu. 10 hari lalu, itu Instagram saya itu isinya kurang lebih 88 ribu pengikut. Ya, dan sesudah saya pamit itu, berapa hari kemudian, ada ratusan yang unfollow. Banyak yang kecewa? Ya, banyak yang kecewa. Tapi saya harus katakan, jauh lebih banyak yang mendukung, sekarang saya punya follower 93.400. Justru nambah, banyak yang unfollow, tapi banyak yang follow juga, ya? Jauh lebih banyak. Tapi balik lagi, kepernyataan kita itu penasaran. Itu kan respon dari publik, ya, Bang, ya? Banyak yang kecewa dengan Abang, awalnya pada banyak yang unfollow. Tapi sekarang ternyata jumlah followernya lebih banyak, nambah sekian ribu. Tapi kita penasaran, respon sang ayah Anda apa ketika Abang menyatakan? Maksudnya respon? Respon dari ayah Anda. Ayah Anda saya sudah dibagal Tuhan. Dari pihak PDIP-nya? Maksudnya pertanyaan kamu apa? Enggak, maksud saya adalah respon dari keluarga besar PDIP yang merupakan kerabat-kerabat Abang juga. Itu kan bisa dilihat pandangan-pandangannya, ya? Dan saya menghormati pandangan-pandangan itu. Sama seperti Pak Jokowi tahun 2019. Saya mau cerita, ya, kenapa saya mengikuti langkah politiknya Pak Jokowi. Tadi sore saya dari Bogor, ngobrol panjang sama Pak Jokowi, diskusi. Kita diskusi soal sepak bola, soal olahraga, karena saya berapa kali diminta menjadi ketua piala presiden, ya, tanpa uang negara, diaudit oleh PricewaterhouseCoopers. Terus Pak Jokowi tanya, kenapa masih PWC? Karena kita mau olahraga kita go internasional. Ada Erick Thohir, dia punya dulu Inter Milan, kemudian juga bagaimana kita bungkar membangun GBK. Pak Jokowi buat piala dunia U17, setelah U20 nggak berhasil, U17. Jadi, kita membangun sepak bola kita dengan reputasi, dengan kredibilitas. Jadi, bagaimana kita mau membangun industri. Ada TV di dalamnya, ada pemain, ada sponsor, ada pelatih. Ya, kalau mau juara, ya, pilih pemain yang bagus, pelatihan yang bagus, latihan yang bagus, strategi yang bagus, supaya juara, bukan dengan cara menyogok, menyuap. Makanya, saya... Terima kasih. 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 Oke baik, nanti selanjutnya Subang juga besok saya akan ke Subang Besok pagi jam 8 saya kampanye Dengan Pak Prabowo, itu adalah Basis CPD Perjuangan Saya yakin ya, 14 Februari Subang akan menang Bapak Prabowo Dan Mas Gibran Sekarang kan sudah jelas dari beberapa hari yang lalu Ketika kita juga wancara sama Abang sudah jelas Siapa yang Abang dukung dan Abang melakukan hal yang nyata Untuk mendukung Prabowo Subianto Tapi pertanyaan selanjutnya, setelah ini kira-kira Pasti dong kita juga tahu, ada beberapa partai Yang tampaknya berusaha untuk approach Abang nih Untuk masuk ke dalam partai mereka Yang mana kira-kira partai yang akan Abang pilih pinangannya Tapi nanti kita jawab usaha jadah berikut Kami kembali sesaat lagi Terima kasih telah menonton! 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 Menurutkan perbincangan pemirsa, saya ingin putarkan dulu sebuah video berikut ini untuk Anda. Rambung dulu, nanti kan masih ada yang lain-lain yang perlu kita tata. Saya kan fansnya Pak Jokowi. Tapi kalau benar, karena pengarah itu, karena saya nggak mungkin salah slip nama loh, nama pengarah loh. Pakai baju putih lagi pengarah. Saya kan baju putih. Banyak simbol loh Pak. Putih. Banyak banyak loh Pak. Kamu jangan gitu lah. Ini sering pakai baju putih. Pakai baju merah. Kita kan fansnya Pak Jokowi. Yang kita yakin Indonesia akan lebih baik di bawah kabinetnya Pak Jokowi. Kan orangnya bagus-bagus ya. Profesional, banyak profesionalnya. Pasti akan ada perubahan. Bang Ara senyum-senyum melihat video 10 tahun yang lalu. Kurang dari 10 tahun yang lalu, Oktober 2014. Bang Ara datang bersama Pak Jokowi, ketemu Pak Jokowi. Kalau nggak salah itu kayaknya menjelang pelantikan ya Bang. Pakai baju putih. Kita tahu kalau biasanya orang-orang yang datang ke istana pakai baju putih itu di kalangan warna. Katawan tuh kayaknya kalau baju putih datang ke Pak Jokowi ini kayaknya mau jadi Menteri ini. Apa benar pada saat itu Abang mau dilantik jadi Menteri? Betul. Oh ya? Sebagai apa? Menteri apa pada saat itu? Saya nggak tahu. Tapi Abang Ara tahu? Ya, saya kan bapak saya beberapa hari sebelumnya jatuh ya. Di rumahnya di Bintaro, lagi mandi itu jatuh. Kemudian, ya bayangin udah waktu itu umurnya mungkin sekitar 2014, sekitar 77 gitu ya. Tulang belakangnya patah. Terus dibawa ke Jakarta, ke rumah sakit di Jakarta berapa hari. Itu Pak Awk juga, karena dia Pak Awk baik ya datang waktu itu. Kemudian datang lihat, tapi nggak bisa ditangani lah di Jakarta ini ya. Akhirnya kami, apa namanya, bawa ke Singapura. Kami sewa pesawat, berangkat dari Halim malam. Kemudian, besoknya dioperasi ya. Dan ya puji Tuhan, operasinya berhasil. Karena operasi tidak mudah ya untuk orang tua saya, bapak saya yang umurnya udah cukup umur gitu loh. Udah tua gitu loh. Tapi bisa gitu. Kemudian, malam minggunya saya di SMS sama salah satu protokol di istana. Untuk diminta hari minggunya mengambil baju putih. Kemudian siangnya ngopi. Kemudian diumumkan sorenya. Kemudian hari Senin akan dilantik menjadi Menteri. Kenapa pada saat itu nggak jadi dilantik, Bang? Cerita dong? Jadi, ya itu. Saya bersyukur aja. Semua jalan Tuhan ya. Dan waktu itu saya datang ke Jakarta. Pagi-pagi, minggu pagi sama keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Dari Singapura? Dari Singapura. Kemudian saya ke rumah, makan. Kita selalu memulai langkah, setiap langkah kami dengan doa. Ya, karena kami percaya kita hanya bisa berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Kemudian, sesudah itu saya pamit dari istri dan anak. Saya ke tempat Ibu Mega di Tuku Umar. Saya mau ketemu, karena saya waktu itu adalah ketua DPP PD Perjuangan, ketua umum Taruna Merah Putih, anggota DPR RI dari PD Perjuangan. Ya, saya tunggu ada berapa jam, tapi Ibu Mega nggak bisa ketemu. Kemudian Pak Jokowi telpon, gimana Mas Ara di Tuku Umar. Kemudian, apakah Ibu Mega bisa ketemu? Tidak. Oh yaudah, Mas Ara ke istana. Pada saat itu kenapa Ibu Mega nggak bisa ketemu sama Bang Ar? Alasan ya? Ini Ibu Mega yang lebih tahu. Ibu boleh tanya Ibu Mega. Kecewa pada saat itu, nggak bisa ketemu sama Bu Mega? Ya, tentu. Sebagai anggotanya, saya kan pengen ketemu. Kan itu kan, saya beberapa hari, saya ngurusin bapak saya yang sakit. Kemudian saya dipanggil, terus begitu kan, dari situ Pak Jokowi, Mas Ara ke istana ya. Masih ada kok saksinya Pak Jokowi. Panggil saya, saya duduk di tengah Pak Jokowi, saya, Ibu Pak Jeka. Pada saat itu Bang Arang nggak dapat, Pak Jeka ada juga pada saat itu? Boleh dikonfirmasi Pak Jeka. Pak Jeka yang menyampaikan kok, dan kepada saya, kalau kamu dilantik, akan ada beberapa menteri yang akan ditarik keluar dari kabinet. Apa posisinya waktu itu Bang? Saya nggak tahu. Kalau kamu, tadi kan cukup menarik tuh statement abang terakhir, kalau kamu dilantik, ada beberapa menteri yang ditarik keluar dari kabinet. Menteri posisi apa, abang nggak tahu? Menteri posisi apa, abang nggak tahu? Abang nggak tahu posisi menteri apa, Pak Jokowi. Yang ditarik, yang narik siapa saya nggak tahu, yang ditarik beberapa, tapi itulah penjelasan dari Pak Jokowi dan Pak Jeka. Abang pun ketika dikabarin Pak Jokowi, termasuk ketika protokol bilang, datang ke istana pakai baju putih, itu kan udah sebuah simbol ya, abang ya. Abang dikasih tahu nggak, atau mungkin dapat spoiler nggak, dapat informasi nggak, abang tuh mau di posisi menteri apa pada saat itu ditempatkan Pak Jokowi? Nggak. Nggak dapat? Nggak. Jadi, tadi abang juga mengatakan sebelum bertemu sama Pak Jokowi, abang ingin bertemu terlebih dahulu dengan Ibu Mega. Memang saya temuin, saya datang ke Cekuman. Ada saksinya kok, banyak. Masih pada hidup semua. Bang, tapi gini, berarti apakah bisa dikatakan, abang mau ketemu Ibu Mega, kemudian tidak bisa bertemu dengan Ibu Mega, abang nggak tahu alasannya kenapa tidak bisa bertemu dengan Ibu Mega, apakah itu menunjukkan pada saat itu Ibu Mega, ataupun petinggi PDIP, tidak setuju abang untuk mengisi kursi menteri? Saya nggak mau nyimpulkan sesuatu yang tidak saya tahu ya. Silahkan tanya aja. Oke, abang kecewa berat dong pada saat itu? Tentu sebagai manusia saya kecewa, sedih, tapi saya tahu kita punya Tuhan yang tentu kita bisa andalkan. Isi saya juga, anak saya juga, keluarga, pasti ada kekecewaan, tapi itu adalah bagian dari kehidupan. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Kita juga, dan saya pada waktunya akan berterima kasih kepada yang tidak menjadikan dan tidak mengizinkan saya jadi menteri. Karena dengan begitu saya, lebih banyak waktu saya buat, apa, memperhatikan keluarga, orang tua saya, saya juga berkegiatan sosial, saya juga lebih fokus membangun usaha-usaha kami. Jadi semua ada jalan Tuhan, jadi dia sudah gitu. Kecewa sebagai manusia, bohong kalau nggak kecewa. Tapi jangan lama-lama lah. Berapa lama waktu itu kecewanya? Mungkin berapa waktu aja. Tapi kita yakin bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Kami diajarkan, agama saya Kristen Protestan, kami percaya semua indah pada waktunya. Apakah sekarang kan indah pada waktunya? Kita percaya, kita imani. Waktu Tuhan itu Tuhan yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Bukan manusia yang ngatur. Oke, baik. Kemudian saya dipanggil Pak Jokowi, berlengkap ya. Ke istana, ada Pak Jokowi, ada Pak JK, saya di tengah-tengah. Silahkan tanya Pak JK. Pak JK saya yakin orang yang kredibel. Saya sangat dekat. Berapa kali saya beracara sama dia. Sama-sama, orang yang sangat saya hormati. Dua orang yang sangat saya hormati, Pak JK. Waktu saya bongkar senturi juga, saya dapat dukungan dari Pak JK. Waktu saya bikin acara dulu pernah palang merah, membecahkan cukup banyak di berbagai kota. Pak JK waktu itu sebagai wakil presiden, dan juga ketua PMI, beliau berkenaan datang. Jadi orang yang saya hormati, yang saya percaya, omongannya kredibel. Bisa dipercaya. Karena saksinya saja kita bertiga saja. Apa yang dibicarakan ketika bertiga itu? Kan awalnya mau bertemu sama Bumega, nggak diterima. Atau tidak bertemulah, bahasanya demikian. Kemudian akhirnya ketemu nih, sama Pak JK dan Pak Jokowi, dan ada Bang Arak di situ. Apa yang dibicarakan bertiga pada saat itu? Ya, Mas Arak, kami mau melantik Mas Arak jadi menteri. Tapi ada pihak yang tidak setuju. Anda dilantik. Kalau Anda dilantik, akan ada beberapa menteri yang ditarik. Saya bilang, Pak, saya ini hanya orang kecil. Ya, kenapa nggak minta izin dulu, koordinasi dulu? Karena yakin bahwa Mas Arak kan adalah ketua DPP di Perjuangan. Mas Arak bekerja, membantu untuk kampanye ini. Boleh dilihat apa yang saya kerjakan di 2014, saya pikir TV One punya rekod yang sangat lengkap. Apa yang kami kerjakan sebagai ketua DPP bidang pemuda, sebagai ketua mentarunan merah putih, ya, di dapil kami, gitu ya. Terus saya bilang, ya, oh gitu. Jadi, kami berinisiatif. Tapi tidak bisa. Ya, sudah, Pak. Saya bilang, saya izinkan saya pulang, saya akan menghapus air mata keluarga saya, yang pasti kecewa. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ini akan menguatkan kami. Saya tahu kok, besi itu, kayu itu ditempa dengan sesuatu yang berat, makanya menjadi kuat. Itu kami yakin, gitu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu ada pepatah orang tua yang lama yang kami pegang, kok. Dan semua ada rencana Tuhan. Pada saat itu, Pak Jekar dan Pak Jokowi tidak bilang siapa pihak-pihak yang tidak setuju? Tidak. Dia sangat menjaga etika, tidak mau menjelekan siapapun. Apakah ini mungkin rasa kecewanya masih terpendam, sehingga mungkin Bang Aram memutuskan untuk pamit dari PDIP? Wah, saya abis itu tetap 2019 boleh dicek apa yang saya lakukan. Ya, Abang tetap di PDIP. Ya, dan bekerja. Berkonstribusi. Ya, kalau cuma ada tapi tidur-tidur aja, ya buat apa? Ada kan harus bermakna. Ada kan harus berarti. Harus bermanfaat. Saya diajarkan orang tua saya itu jabatan penting, tapi jauh lebih penting kepercayaan dan kamu bisa bermanfaat. Buat apa kamu punya jabatan atau punya status tapi tidak berdampak positif? Itu ajaran yang saya pegang dari Pak Sabam yang mengajarkan saya politik itu suci. Oke, Bang. Sebelum kita lanjutkan, kita ada satu video lagi. Kita coba flashback ke belakang pemirsa berikut ini. Meski demikian, Maruara ternyata kemarin juga terlihat menemui Presiden Joko Widodo di istana dengan baju senada dengan para menteri terpilih. Meski sempat menuai pertanyaan, namun Presiden Joko Widodo menamping kedatangan Maruara Sirai terkait pengumuman anggota kabinetnya hari itu. Bang Ara, waktu itu ada di sana ya? Ya, terlihat banyak sekali. Apa yang Bang Ara rasakan dan pikirkan ketika itu sudah pakai baju putih? Abang tadi sudah bilang kecewa, tapi mungkin bisa. Ada kecewa, tapi jangan lama-lama. Kamu dalam hidup mau politik, bisnis, keluarga, pasti ada ngalamin kecewa. Kamu sudah berkeluarga, pasti pernah kecewa. Punya pacar aja, pasti punya kecewa. Tapi jangan lama-lama. Kalau saya bilang saya tidak kecewa, itu saya tidak jujur sama diri saya sendiri. Tapi apakah kita perlu kecewa berlama-lama, kita harus bangkit. Bangkit lagi, bangkit lagi untuk meninggalkan kecewaan terus berkarya, berbuat baik. Abang kan mengatakan meskipun tidak jadi dilantik oleh Menteri, Abang tetap berkarya, memberikan kontribusi kepada partai termasuk tugas-tugas yang diberikan kepada Abang. Apakah akhirnya Abang memutuskan keluar karena Abang merasa apa yang sudah Abang lakukan kurang dihargai atau bagaimana? Tadi saya sudah diulangi di awal kan, saya mengikuti jalan politiknya Jalan politiknya Bapak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Kenapa? Karena beliau tidak mau tentu apa yang sudah dibangun dengan susah payah 9 tahun ini itu bisa tidak diteruskan. Tentu dia mau juga berjuang untuk memastikan orang yang melanjutkan itu melanjutkan hal-hal yang baik dan benar yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Oke baik. Kita akan lanjutkan perbincangan Pemirsa usah jadah berikut. Terima kasih. Sebelum ke Bang Arah lagi, sebelum kita menggali apa yang dimaksud dengan mengikuti langkahnya Pak Jokowi, kita ada satu informasi berikut ini Pemirsa cuplikan dari sejumlah media-media yang ada di tanah air. Mungkin bisa diputarkan teman-teman. Maruara Rasyirait belum kepikiran masuk parpol lagi usai hengkang dari PDIP. Itu judul yang pertama. Next, kita lihat ada informasi lagi nih. Bisa diputarkan selanjutnya. Nah, setelah cabut dari PDIP, Maruara Rasyirait belum kepikiran masuk partai lagi. Nah, ini yang kedua informasinya Pemirsa kami cuplik juga dari Viva. Setelah cabut dari PDIP, Maruara Rasyirait dikabarkan ke parpol KIM. Ke parpol Golkar gak ya kira-kira udah ada tawaran itu belum Bang? Kemudian ada lagi Maruara Rasyirait ditunggu di rumah PAN soalnya udah keluar dari PDIP. Oke, udah ada beberapa partai. Golkar, kemudian PAN. Ada lagi nih cuplikannya nih banyak yang mau meminang nih kayaknya Bang Maruara Rasyirait. Ada lagi? Kemudian juga denger-dengar nih katanya Pemirsa selain itu juga ada kayaknya tawaran dari PSI. Banyak lah punya partai-partai yang berusaha tampaknya meng-approach, mendekati Bang Maruara untuk menjadi bagian dari partai tersebut. Sebelum kita menggali kenapa yang dimaksud dengan langkah Pak Jokowi tadi, saya mau ke sini dulu Bang Ara. Sudah banyak dapat tawaran ya Bang Ara ya? Nggak, nggak boleh sobong ya. Tapi memang ngobrol-ngobrol ya kita kan rata-rata teman-teman lama ya. Udah saling kenal gitu. Jadi udah saling mengertilah, saling paham gitu ya. masing-masing semua orang termasuk saya apa kekurangannya, apa yang mungkin sedikit-sedikit bisa kita miliki. Tentu saya hidup ini kan pertimbangan itu kan juga lingkungan ya. Jadi saya juga tanya lingkungan saya kepada tentu sebagai politisi yang cukup lama ya di Indonesia bayangin aja kamu saya SDG saya udah pasang Spanduk PDI di Kebenaran Hai. SMA kelas 2 saya udah jadi saksi di TPS di Jalan Bakti di dekat rumah apa saya. Waktu 27 Juli itu peristiwa 27 Juli saya bertarung di lapangan untuk membela kawan-kawan saya di dalam. Ada saksinya Ketua DPP Mbak Ning ada Bang Audi tamunan kita sama-sama berjuang. Jadi akan kemanakah saya saya juga perlu mendengar orang tua saya keluarga saya ya sahabat-sahabat saya pendukung-pendukung saya saya gak bisa bergerak sendirian dan untuk begitu tapi saya sampaikan tentu pada waktunya saya akan berdoa ya terakhir untuk menentukan langkah karena kita memang bukan so religius menentukan langkah besar dalam hidup kita itu pasti berdoa langkah kecil aja berdoa apalagi langkah besar. Tadi kan kita ngeliat tuh kalau yang di informasi-informasi yang kita cuplik dari online tadi ada sekitar tiga partai lah yang berusaha untuk approach Bang ARA untuk bergabung bersama sebenarnya lebih dari itu enggak Bang? Lebih dari jumlah itu? Lebih. Yang mana yang paling kena Bang? Bang mengatakan memang oke lah kita harus berdoa kita harus berdiskusi tapi yang mana yang paling dekat Abang tadi mengatakan beberapa kali saya ingat soal politik suci ajaran ayah dari Abang yang mana yang paling dekat? Saya pikir dalam beberapa hari ini saya akan putuskan dan juga pembicaraan intensif ke beberapa teman sudah kami lakukan dan itu tentu masih dua arah kan dua arah kecocokan itu kan suatu hubungan itu kan enggak bisa bertepuk sebelah tangan harus dua-duanya itu baru hubungan yang saling menghargai cocok saling mempelajari profiling identifikasi baru pada waktu itu kita mantap seperti saya mengambil langkah pamit itu saya berdiskusi dengan sahabat terdekat keluarga pendukung konsultan politik bahkan yang memina rohani kami pendeta saya dan kita mengambil langkah itu dengan mantap dan kami percaya itu langkah yang bukan karena emosional bukan karena sesuatu yang tidak baik tetapi juga baik untuk bagaimana ke depan lebih baik oke bang memanglah kita kalau apapapun langkah mau kecil mau besar selalu kita kembalikan kepada Tuhan tetapi tadi juga cukup menarik ketika abang mengatakan bahwa saya konsultasi beberapa kali abang mengatakan konsultasi dengan konsultan politik memang apa yang dikatakan oleh konsultan politik jika abang tetap berada di PDIP dan tidak pamit dari PDIP konsultan politik yang saya konsultasi enggak satu orang banyak apa yang mereka sampaikan beda-beda pandangannya beberapa diantaranya apa bang saya tentu harus menghormati pandangan beda-beda ada yang tidak setuju ada yang setuju ada yang pada umumnya kalaupun pamit ya dengan dengan juga cara yang baik begitu dan sebagainya saya pikir hal-hal yang baik kalau bisa juga itu mengedukasi ya mendidik juga bagaimana kalau kita katakanlah sudah tidak sama-sama lagi ya ada suatu hal yang yang gentle dikatakan tentu saya mempelajari tentu sebelum saya sampai dalam peristiwa hari Senin kurang lebih 10 hari lalu itu saya banyak berkomunikasi dengan berbagai pihak selama mungkin 2 bulan 3 bulan sebelumnya saya mesti ngomong sebelum saya ngambil keputusan itu mempelajari mendengarkan bagaimana nggak mungkin tiba-tiba ngambil keputusan besar tanpa pertimbangan tanpa data tanpa doa apalagi nggak bisa bukan kita lah kalau begitu nggak dapat nih ya jawabannya ya kira-kira apa yang sampai kalau konsultan tadi apa macam-macam ada yang setuju ada yang setuju ada yang enggak yang enggak setuju abang tetap bertahan di PDIP apa jawabannya abang ya bukan jawabannya pandangannya ada pandangannya apa ya sayang udah Pak Sabam pendiri deklarator saya sudah lama di PDI perjuangan ketua DPP ketua mentarno merah putih banyak kok pandangan anak buah saya juga banyak beda-beda kok ada yang setuju dan saya menghormati itu ada yang menganggap saya pengkhianat ya nggak apa-apa Pak Jokowi juga waktu bergabung dengan Prabowo pendukung Prabowo ada yang menganggap pengkhianat kok gabung dengan Pak Jokowi waktu itu pendukung Jokowi juga ada yang menganggap begitu tapi untuk kepentingan bangsa yang lebih besar saya ambil resiko ini saya nggak ragu-ragu mengambil resiko ini ya walaupun saya dicap pengkhianat tapi saya yakin dalam ukuran tadi misalnya yang apa yang ada di Instagram saya ada yang unfollow ratusan mungkin 500-500 tapi yang baru ribuan gitu mungkin 8-10 kali lipat jadi saya makin percaya bahwa langkah saya ini didukung oleh oleh publik oleh pendukung saya begitu abang tadi mengatakan bahwa pindah atau maksudnya pamit dari PDIP untuk mengikuti langkah ataupun jejaknya Pak Jokowi mengikuti langkah yang seperti apa sih bang maksudnya bang tentu langkah keteladanan di PDI itu di PDI perjuangan itu kita selalu yang kita contoh adalah Bung Karno betul kan kamu tahu kan ya Bung Karno Bung Karno itu mengajarkan apa contoh Bung Karno berapa puluh tahun lalu dia datang ke Bandung Selatan dia bertemu dengan seorang petani yang sedang membajak sawah jadi tanya sama Bung Karno itu sawah siapa saya kata petani itu itu alat bajak siapa saya punya itu dimana rumah kamu disitu rumahnya walaupun kecil tapi rumah sendiri siapa nama kamu Marhain makanya Bung Karno mengajarkan ajaran Marhainisme begitu bagaimana memperjuangkan bagaimana memiliki jadi owner gitu kan nah apa yang dilakukan Jokowi Jokowi membuat sebagai presiden berapa juta ya tanah-tanah rakyat yang disertifikasi menjadi owner dia perowong cilik kita pernah gak ada anggaran desa seperti yang dilakukan Pak Jokowi setiap tahun puluhan triliun enggak kan baru Pak Jokowi kalau bicara soal fisik coba cek presiden siapa yang paling longgar bisa dari penjagaan Pas Pampres bisa ketemu dengan rakyatnya menggendong merangkul kadang dipeluk gak ada siapa yang kunjungan ke daerahnya lebih banyak dari Jokowi gak ada dia dekat secara fisik pemberian ekonomi BLT bantuan langsung tunai kita orang mau katakan apa bantuan langsung tunai itu sangat bermanfaat bagi bagi rakyat buktinya sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga target pajak Ibu Sri Mulyani dan Pak Suryo mungkin tiga minggu lalu mengumumkan di Indonesia ini tiga tahun terakhir 2002 2001 2002 2003 target pajak tercapai artinya ekonomi kita cukup baik begitu banyak negara di dunia ini yang menjadi pasien IMF ya kebicaraan hutang rasio hutang negara-negara maju Amerika Jepang jauh lebih tinggi dari kita kan kita mesti bandingkan ya kan gitu nah jadi dia juga bagus gitu soal itu dan bicara soal bagaimana asing ya menghadapi asing ya bagaimana Bung Karno tahun 55 membuat gerakan non-blok di Bandung di gedung Asia Afrika supaya waktu itu Indonesia bisa menyatukan kekuatan utara Selatan Afrika dan Asia supaya tidak bisa ditekan dan ikut-ikutan dalam konflik barat dipimpin oleh Amerika Serikat Inggris Perancis dan Timur Uni Soviet waktu itu ya belum Rusia belum ada Vietnam Korea Utara Cina dan sebagainya Bung Karno mendirikan itu Jokowi buktinya apa saya kasih tau satu Freeport puluhan tahun Freeport dikuasai sahamnya oleh Amerika Serikat Presiden Jokowi berapa tahun lalu membuat Indonesia mayoritas memiliki Freeport artinya apa kita jadi owner yang selama ini dikuasai oleh asing itu kan kesuksesan dari Pak Jokowi tapi saya belum sesekan ya kemudian bagaimana Pak Jokowi soal misalnya sawit dan nikel bagaimana menghadapi Uni Eropa kamu pasti tau dong bagaimana Uni Eropa itu tekan kita bagaimana dia gak suka kita memproses nikel kita jadi barang jadi supaya royaltinya banyak pajaknya banyak supaya kita punya uang untuk membangun bangsa padahal mereka puluhan tahun memproteksi diri mereka kemudian sesudah mereka besar mereka suruh kita tidak boleh memproteksi ya gak bisa Pak Jokowi lawan itu walaupun kita kalah misalnya dalam persidangan di WTO lawan karena ini itu kepentingan nasional begitu oke bicara soal kerukunan ya bicara soal kerukunan dulu ya Bung Karno itu membuat namanya nasakom nasional agama komunis karena itulah realita politik yang ada waktu itu Pak Jokowi walaupun bukan ketua um partai dia merangkul semua dan partai-partai dengan tidak marah-marah dengan santun dirangkul dan saya harus katakan kepuasan publik Pak Jokowi 83% ya tertinggi di dunia saat ini kita bangga itu kedua yang kita bangga itu berarti 83 dari 100 orang Indonesia percaya puas sama Jokowi bayangkan ini presiden yang sangat dicintai rakyat 83 dari 100 dan saya harus katakan juga bagaimana Prabowo dan Jokowi dua kali pilpres 2014 keras gak 2019 keras gak lebih keras lebih keras kamu jujur ya kita lihat bagaimana media-media betul gak sosial media keluarga juga banyak yang berbeda tapi disitu tolong kita lihat ya Tisa bagaimana sesudah pertarungan yang keras itu yang luar biasa ya Pak Jokowi mengajak merangkul Pak Prabowo yang kalah dua kali pilpres Pak Prabowo tolong bantu saya mengelola bangsa dan negara ini bayangkan itu Pak Prabowo itu pendukungnya itu banyak yang menganggap dia sebagai pengkhianat kok gabung sama Pak Jokowi sesudah bertarung keras ini saya ngomong apa adanya itu kita lihat sebentar sebentar tetapi disini Pak Jokowi juga pendukungnya banyak yang gak setuju Jokowi merangkul Prabowo tapi disinilah kenegarawanan dari Jokowi dan Prabowo ya bahwa dia mementingkan kepentingan negara termasuk dihujat daripada pendukung-pendukungnya tapi untuk bersatu ya butuh pengorbanan butuh nyali dan itu Jokowi dan Prabowo lakukan itu dan Indonesia beruntung ya kalau Bung Karno mengajarkan kita jas merah jangan melupakan sejarah ya saya harus katakan hari ini saya selalu sering katakan kepada kader-kader saya penting menghormati sejarah jangan melupakan sejarah orang tua guru tapi jangan lupa membuat sejarah yang positif bagi Indonesia dan Jokowi dan Prabowo adalah contoh konkret yang bisa membuat contoh yang nyata untuk kerukunan coba kalau Jokowi dan Prabowo tidak melakukan ini kita hanya ketemu orang yang pidato kerukunan semua untuk satu satu untuk semua gak ada contohnya ini ada contoh baik makanya Prabowo suaranya besar kenapa? pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo yang ingin kerukunan bersatu inilah Indonesia yang kuat pemimpin yang kuat tapi berdasarkan kecintaan rakyat oke nanti kita tahan bang kita masih punya satu segmen lagi untuk berbincang dengan bang arah usah jadabri kerukunan kami kembali sesaat lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati tapi beginilah sambil menunggu diputarkan jadi gini ada sebuah statement yang saya lihat nih bang ya ada sebuah statement dari sebuah media bukan dari media Viva One atau TV One tentunya tapi ada sebuah media yang cukup besar lah mengatakan begini Marwararistirait titik 2 saya orang kecil gak berarti apa-apa di tempatnya mas ganjar apa karena itu abang keluar ya gini gini kalau saya berarti kan mungkin kamu bisa gak merasakan kamu berarti apa tidak kan pasti bisa merasakan ya gitu dan memang gak apa-apa gitu kita tentu menghormati kita juga gak bisa bilang narsis kita tuh bagaimana nah tapi tentu kita ingin ada di suatu tempat yang kita bisa menghargai dan dihargai dimanusiakan dan memanusiakan ya kenapa saya nyaman dengan Pak Jokowi ya Pak Jokowi ya memanusiakan komunikasinya baik tadi apa yang dia omong waktu saya gak jadi menteri akan terus membantu saya sebagai kawan saya sampai sekarang ya saya membantu dia secara informal sebagai kawannya tadi juga saya ngobrol dua jam cukup lama di Bogor bajunya sama kok kamu lihat Instagram sama aja ngobrolin apa bang ya banyak hal banyak hal kalau kita udah berkawan sahabat termasuk pasca pasca Pilpres semua hal kita ngobrol yang pasti ada kesamaan ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo bahwa sesudah ini ya merangkul semuanya semua kekuatan itu Pak Prabowo itu ngomong saya akan belajar dari Pak Jokowi saya dirangkul Pak Jokowi sesudah dua kali Pilpres jadi saya juga akan merangkul semua kekuatan seperti yang Pak Jokowi lakukan itu kan suatu kerukunan kedamaian sinyal yang bagus buat Indonesia yang Pak Prabowo akan lakukan seperti Pak Jokowi lakukan terhadap diri Pak Prabowo gitu loh 10 tahun yang lalu abang gagal jadi menteri ada rasa kecewa abang ngaku itu apakah kemudian di Pilpres 2024 ini jikalau nanti pastangan yang abang dukung terpilih menang abang juga mendapatkan tawaran untuk menjadi mungkin menjadi menteri lagi saya gak berpikir begitu itu hak prerogatif presiden terpilih dan kita kalau sekarang banyak orang bicara konstitusional ya mari kita berkaca sendiri siapa yang konstitusional siapa yang tidak siapa yang mau intervensi hak prerogatif presiden kan gitu harusnya itu dong yang dilihat kan gitu kan jadi itu yang harus dilihatkan gitu itu kan hak prerogatif presiden harusnya tidak boleh ada yang mengintervensi soal itu betul kan bang satu lagi bang sebelum kita menuju ke harapan abang ke depannya abang tadi mengatakan abang investasi di IKN membangun sebuah hotel hotel nusantara bersama dengan teman-teman bersama dengan teman-teman apakah karena itu abang memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran karena kan kita tahu bahwa jika yang bersangkutan terpilih nanti menang menjadi presiden program ini pasti berlanjut IKN pasti berlanjut tapi kalau mungkin capres-capres lainnya kita belum tahu akan seperti apa kebijakan ke depannya apakah karena abang punya proyek di IKN kenapa mas ganjar juga akan lanjut kan betul gak ya kita kan belum tahu karena statementnya begitu kan ya tapi kan kita belum tahu loh bang siapa yang menang kita kan belum tahu nih siapa yang menang meskipun elektabilitas meskipun elektabilitas memang 0,2 tapi apakah benar ini menjawab aja mungkin karena abang punya saham di proyek IKN untuk pembangunan hotel makanya abang sudah mendukung Prabowo Gibran karena pastinya programnya berlanjut itu memindahkan ibu kota adalah dari dulu keinginan lama ya Bung Karno kan ingin memindahkan ibu kota juga betul gak abang setuju pendapat saya iya kan kenapa Jakarta sudah terlalu macet sudah terlalu polusi udara polusi suara dan ini sangat Jakarta sentris Pak Jokowi kan mau membuat Indonesia sentris supaya ada suatu apa namanya keseimbangan jangan semua bertumpu di Jakarta dan sekitarnya nah apa yang salah saya udah dua kali kesana saya lihat sangat hijau sangat baik ya dua kali saya kesana dengan partner-partner yang invest sama kami ya kami membangun sama-sama invest sama-sama keluar uang untuk apa namanya membangun hotel Nusantara hotel Bintang 5 kurang lebih 200 kamar Pak Jokowi baru lihat kalau tidak salah dia sering sekali kesana dan progres yang kami grup kami membangun menurut Pak Jokowi ya cukup baik ya boleh dilihat kalau ada ini ada apa ada videonya dia mengatakan itu dan kita tentu adalah pengusaha pejuang ya pengusaha pejuang yang juga yakin bahwa ini baik buat bangsa Indonesia sentris keseimbangan ya kita ikut kesana gitu membangun kita percaya dengan Pak Jokowi dan kita percaya ke depan itu akan diteruskan sudah ada undang-undangnya sudah ada badannya kita masih gak percaya gitu jadi kepercayaan saya juga berdasarkan dasar yang sangat kokoh gitu Jakarta sudah terlalu macet sudah polusinya sudah luar biasa jadi solusinya apa ya solusi yang memang suatu yang sangat komprehensif yang memindahkan di Bokota apakah ada kaitannya dengan investasi tadi saya dapat poin abang bahwa memindahkan itu adalah sudut pandang yang baik karena Jakarta sudah terlalu padat maksudnya yang belum jawabnya belum terjawab tadi ya apakah karena ada ada bisnis di situ sehingga membutuhkan kepastian bahwa meskipun sudah ada badan otoritanya meskipun sudah ada undang-undangnya tapi apakah ada kaitannya dengan investasi tersebut makanya aku pindahkan 0-2 Tadi saya katakan saya mengikuti jalan politiknya Pak Jokowi yang bisa menjalankan ajaran Bung Karno memperjuangkan rakyat kecil adalah Jokowi yang tidak bisa ditekan oleh asing dan bisa menguasai misalnya freeport soal sawit soal nikel adalah Jokowi yang membawa kerukunan adalah Jokowi jadi yang bisa memindahkan ibu kota bukan hanya dipidatokan adalah Jokowi jadi yang bisa menjalankan ajaran Bung Karno Jokowi itu alasannya kenapa Bang Arapinda yang bisa menjalankan ajaran Bung Karno adalah Jokowi baik terima kasih sudah dan bisa begitu ya terima kasih Bang Arap atas waktunya sudah bergabung bersama kami sudah hadir ke studio One on One dan Pemirsa demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini saya Tisan Openi undur diri terima kasih selamat malam sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa